Dan pemisahan ahir magis untuk saat ini, kabar berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Saya Zatia Arfad, selamat datang kembali. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration menggunakan atau mengizinkan penggunaan vaksin Sizer dan BioNTech. Vaksinasi pertama akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Karena korban menikah akibat COVID-19 lebih banyak daripada jumlah total Amerika Serikat yang kukur dalam pertempuran selama Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua sendiri disebut sebagai perang yang paling banyak memakan korban dalam sejarah. Kami dikobir saat dan baris berikutnya akan kami hadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Zatia Arfad, tetap bersama kami program Pengawas Obat dan Makanan Ketua. Terima kasih telah menonton!